Intro Nah yang disini kami laporkan itu ada beberapa nama Yaitu Yang pertama itu Budi Setiawan Garda Pandawa Atau biasa kita kenal Budi Dalton Itu yang pertama Dan yang kedua Su Tisna alias Sule Dan yang ketiga Sasongko Wijanarko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Merasa tercoreng setelah agama dijadikan bahan lelucon Budi Dalton segera minta maaf Meskipun video tersebut diakui bukan ucapan permintaan maafnya yang pertama kali Tapi Budi mengaku sudah hilaf dan perbuatannya tak layak ditiru Tapi sayang permintaan maafnya seperti tak berarti Lantaran pihak pelapor berharap budayawan Sunda tersebut memberikan pernyataan maaf Sembari bersujud pada seluruh umat muslim di tanah air bahkan dunia Entah akan dituruti atau justru acuh tak acuh Budi Dalton belum memberikan tanggapan Berbanding terbalik dengan Budi Dalton yang langsung meminta maaf setelah videonya viral Sule justru menjauhi awak media ketika ditemui di lokasi syuting Berlalu pergi tanpa berkata sepatah katapun Komedian tersebut seperti belum siap bersuara Saya bersalah dalam hal ini Dan saya mengakui kesalahan itu untuk tidak akan mengulanginya ke depan Dan mudah-mudahan ini video klarifikasi terakhir saya Meminta maaf itu pada siapa gitu Kalau memang kami baca itu di toko agama Apa relevansinya yang dicemarkan agama kok minta maafnya ke toko agama Ya mestinya kan bisa lebih komprehensif lah Entah dengan bersujud di depan umum yang ditampilkan di depan publik Sehingga jutaan umat islam tahu atau bagaimana kan Terima kasih kerana menonton!